Semua pihak diminta ikut bertanggung jawab untuk menurunkan angka penularan COVID-19 di Provinsi Bali. Hal tersebut merupakan syarat utama bisa dibukanya pariwisata Bali untuk turis asing. Rencana pembukaan pariwisata Bali pada bulan Juni-Juli ini masih belum ada kejelasan atau kepastian kapan rencana tersebut akan direalisasikan oleh pemerintah pusat. Para pelaku usaha sudah tidak sabar dan ingin mengetahui keseriusan pemerintah untuk membuka pariwisata Bali. Menurut Akademisi Pariwisata Madi Sujana, pihaknya bisa memahami keinginan para pelaku pariwisata namun pemerintah juga pasti mempertimbangkan bagaimana penanganan COVID-19 di sebuah daerah. Apakah angka penularannya semakin menurun atau justru semakin meningkat? Turunnya angka penularan COVID-19 di Pulau Bali akan menjadi syarat utama pemerintah untuk mengambil keputusan dibukanya pariwisata Bali. Untuk itu, ia meminta segera masyarakat Bali untuk menerapkan protokol kesehatan dengan baik untuk bersama-sama bisa menurunkan angka penularan COVID-19 di Provinsi Bali sehingga pemerintah bisa membuka pariwisata Bali. Sudah, sudah bagus itu. Tapi kan selalu kita data, kan itunya bukan di situ saja. Data, data, apa namanya, data terinfeksi ke seluruh masyarakat ini bagaimana? Kan, saat gas itu kan melihat data ke seluruh masyarakat, menurun nggak data ini. Itu CSE sudah siap semua sebetulnya kan. Tapi kan kita pemerintah melihatkan ini gimana nih masyarakat ini gitu loh. Sebetulnya kalau hanya melihat CSE saja sudah bisa sebetulnya. Tapi kan orang juga akan berpikir, kan tamu itu kan tidak di, yang di CSE kan usaha, hotel, restoran. Tamu itu kan tidak di situ saja gitu loh. Maka semuanya harus di, ini menurut saya gitu loh. Ditambahkan, Mada Sujano dari segi kesiapan dunia industri pariwisata, sebenarnya sudah sangat siap dengan menerapkan sertifikasi CSE untuk akomodasi pariwisata maupun objek wisata. Namun hal tersebut ternyata tidak cukup karena penurunan angka COVID-19 mensyaratkan semua komponen termasuk masyarakat ikut berpartisipasi aktif menerapkan protokol kesehatan.